Presiden Jokowi Dodo mengatakan, kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulu hingga kehilirnya. Menurut Jokowi, dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN pada 10-11 Mei 2023 akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan manusia akibat penyalahgunaan teknologi. Adapun KTT ke-42 ASEAN digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pemberantasan perdagangan manusia pun menjadi salah satu topik penting yang dibahas di sana. Menurut Jokowi, pembahasan tersebut penting mengingat banyak warga ASEAN menjadi korbannya. Yang pertama mengenai perdagangan manusia. Salah satu yang Indonesia usung untuk dibahas di KTT ini adalah pemberantasan perdagangan manusia, terutama online scans. Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita. Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas-tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan. Terima kasih telah menonton!